Gua ngerasain bener-bener proses acting tuh waktu di Serigala terakhir sih. Wah gila ini sih bisa nih gua untuk jalanin terus karir gua ini. Apa yang membuat lu mikir gitu ketika itu? Karena sering topless gitu. Engga dong. Itu gua stalking-stalking aja, gua ngelag-ngelag doang gitu, komen, 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 komen. Sebulan apa dua bulan kemudian akhirnya gua baru beraniin tuh nge-DM dia. Kayaknya dia tuh base-nya di Singapura gitu. Kebetulan di 2014 itu gua mau syuting Mary Riana di Singapura. Berarti harusnya saksi nikah lu Manoj Punjabi dong. Engga tapi pertanyaan gua ketika lu menerima kartu namanya Mas Sulung, itu kan posisinya lu bisa dibilang kan lagi gamang dan ga jelas sama hidup lu kan? Kenapa lu ga langsung jump into the opportunity? Oke Mas, let's go gitu kan lu sampe harus... Oh dia ga langsung nawarin gua jadi talent juga. Lah terus dia ngasih kartu nama ngapain? Memperkenalkan diri mungkin ya, dia itu sebagai talent manager. Dia punya manajemen. Gua kira langsung, ayo kita kerja sama yuk ya? Oh engga, engga. Oke, intro aja dulu ya? Iya, sampe akhirnya tiga bulan kemudian. Barulah di ajakin ngobrol, kayaknya lu ga cocok di crew gitu. Kayaknya lu ga cocok kerja di air. Feng shui dong. Iya sampe akhirnya gua dijadiin talent dia gitu. Nah dari situlah baru gua itu nyikut sama dia tuh. Tapi sepanjang gua jadi crew itu juga gua udah mulai nyikut dia mulu tuh. Nempel dia terus gitu untuk fashion show, acara-acara film apa gitu. Bersosialisasi aja. Dikenalin ini Dion gitu. Nah makanya setelah gua jadi talentin dia, akhirnya gua bisa tuh masuk ke sinetron. Gua jadi, waktu itu gua inget banget sinetron Cinta Maya. Main talentnya si Ben Joshua sama Nadila Ernesta. Nadila Ernesta, sekarang istrinya Eno ya? Ya bener ya. Gua jadi temani Ben Josh. Ben Joshua, talentnya sulung juga. Ya, ya emang biasanya gitu kan. Gua nitip dong anak baris atau gitu. Ya bener. Lu jadi apa? Jadi temennya Ben Josh? Mahasiswa apa-apa gitu. Enggak ya, kayak cuman... Apa ya Wira Swasta? Pokoknya, pokoknya... Tapi dialognya, maaf saya tidak bisa menolok. Enggak. Enggak. Gua kira dialognya konti. Tapi gua inget masih bisa menolok. Gua inget banget gua shooting hari pertama tuh. Gua dikasih scene tuh. Dialog gua panjang banget kayak nasihatin Ben Joshua. Wah anjir. Dan script lu baru terima di lokasi? Iya kurang lebih lah gitu. Wah gila. Gua retake berapa kali sampe diomel-omelin. Kayak aduh gila. Gua ngenak banget rasanya itu. Hari pertama tuh ya. Iya gua... Shootingnya disentuh dulu pula kali. Kayak jauh banget. Terus... Aduh pokoknya... Kayak gua mikir kayak... Aduh... Hidup gua disini ya gitu kayak. Mulai meragukan? Iya. Cuman ya... Berapa episode lu? Maksudnya jadi karakter tetap yang... Kamain gua atau satu episode doang? Enggak. Itu tetap. Tapi memang sinetronnya gak panjang. Cuman sebulan. Pokoknya hampir... Gua tuh dapet 20 sekian episode lah. Oke. Dita tolong dicari Dita ya. Anda sebagai produser yang... Bisa mengendus segala sesuatu. Coba cari footage-nya Diong Wiyoko di Cintamaya ya. Tapi itu membuka... Membuka opportunity? Iya. Setelah dari sinetron itu... Masuklah ke FTV gitu. Setelah abis itu... Iklan gua bener-bener bisa dapetin iklan banget. Apa iklan yang akhirnya proper? Belum bener-bener jadi bintang? Wah gua inget banget yang lumayan viral waktu itu tuh friend. Tau gak friend... Tau. Friend... Provider internet. Dulu tuh dibayar pake daun. Eh provider internet. Provider seluler kan dibayar pake daun. Eh itu campaign-nya dibayar pake daun. Oke. Jadi itu billboard gua segede gak apaan tuh di depannya GI. Hmm... Tempatnya BCA itu lah pokoknya. Itu... Itu paling gede kayak pencapaian terbesar gua. Apa rasanya ngeliatmu? Wah gila. Kayak bangga banget sih emang. Itu... Kan hero-nya tuh kayak ada berempat atau yuk masalah. Satu cewek. Jadi... Gua inget banget fotonya tuh kayak... Disini tuh kayak... Kostumnya daun-daun-daun gitu lah gitu. Makanya kayak... Apa... Lo nelpon dibayar pake daun. Saking murahnya. Ah saking murahnya. Iya gitu. Baju lo segini topless dong. Iya topless. Berarti pentil lo se-billboard kemana-mana? Ah igu. Keliatan pentil gak hew gitu ya. Tapi berempat lo itu. Jadi ya si cewek pun juga pake kemben gitu. Kayaknya pentilnya tutup deh. Gak lupa gua. Coba tolong produser cek pentil di on weoko di billboard. Kayaknya gak mungkin ada pentil kayaknya. Pasti ketutupan. Mungkin aja lah kalo emang ceritanya gak pake baju. Mungkin cowok kan masih. So anyway... Ketika itu ya ketika lo udah mulai acting. Masih sama gak rasanya kayak lo catwalk? Maksudnya kayak ya gue cuma cari duit. Atau lo udah mulai ngerasa enjoy gitu? Oh beda sih. Beda ya? Beda banget. Gua ngerasain bener-bener proses acting tuh waktu di Serigala terakhir sih. Itu film kedua tuh ceritanya tuh. Oke. 2009 gue. Oke. Film pertama dulu dong ceritanya? Film pertama itu horror. Waktu itu gua sama Bang Nayato. Judulnya... Gua suka kebalik-balik nih. Perlu gua browsing nih? Iya bisa lah. Iya. Nanti tolong tampilin lah. Pokoknya itu... Film pertama? Horor. Jadi lead gak? Leadnya tuh berlima. Jadi kayak jaman dulu kan... Pasti kayak lagi ada... Sekumpulan anak muda... Mencari mistis-mistis. Usuk jalangkung gitu ya. Iya kayak gitu. Itu film pertama? Film pertama. Terus di film kedua itu... Serigala terakhir. Serigala terakhir yang... Big project gitu. Prosesnya lama. Workshopnya lama gitu. Sampai akhirnya gua... Wah gila. Ini sih... Bisa nih gua untuk... Jalanin terus karir gua ini. Apa yang membuat lu mikir gitu ketika itu? Ya gua... Enjoy ya sama proses untuk... Ngedapetin satu karakter itu. Karena sering... Sering topless gitu. Enggak dong. Bukan itunya yang bikin lu enjoy. Enggak. Ya... Dapetin... Pengalaman... Ber-acting tuh kayaknya menyenangkan aja sih gitu. Dari proses readingnya juga gitu. Sampai akhirnya di... Film-film berikutnya juga. Akhirnya ya memang... Gua gak berekspetasi sampai kayak gimana juga ya. Tapi gua ya... Ya pokoknya... Setiap kali project apa gitu. Ya gua... Ya kosong dulu aja gitu. Serigala terakhir itu ada di streaming gak sih? Ada, ada, ada. Dimana, dimana? Netflix ada. Oh di Netflix ada? Ada. Temen-temen mau liat film... Keduanya Dion Wiyoko yang... Membangun karirnya. Dan juga ada Vino G. Bastian di situ. Iya, iya, iya. Siapa Fozibadila ya? Fozibadila... Bukan. Oh Fozibadila mengejar matahari nih? Mengejar matahari. Si... Siapa lagi sih? Fatir. Fatir? Fatir Mukhtar. Fatir Mukhtar. Terus... Alis Yaqib. Masih... Oke, oke. Itu. Capek. Abi mana? Dulu itu masih Robertino namanya. Betul, betul. Namanya masih Robertino. Dia itu jadi geng naga hitam sama Vino. Oke. Kalau misalnya temen-temen nonton. Makanya sekarang di seriesnya... Abi mana? Nah, ya masih lanjut ya dia ya. Iya, bener-bener. Iya, iya. Tep-tep bertahap. Gue tuh sepanjang karir gue ya, gak pernah tuh yang tiba-tiba yang kayak... Grafiknya drastis gitu. Jadi, stabil aja gitu. Iya gitu. Jadi, gue gak pernah merasakan kayak viralnya tuh sampe kayak gimana pula gitu. Gak pernah tuh kayak gitu. Jadi ya... Ya selalu ada proses yang gue nikmatin dan gue jalanin gitu. Cek Toko Sebelah. Nah... Nah ini tuh mungkin juga. Kita mengenang Cek Toko Sebelah. Seinget gue sebelum Cek Toko Sebelah tuh kita cuma ketemu sekali yang diuntar atau terisak itu. Seminar-seminar. Seminar baru sama Pevita kan. Waktu itu kita jadi Narsum bertiga kan. Abis itu gak pernah ketemu. Abis itu ketika mau masuk Cek Toko Sebelah, akhirnya kita ketemu lagi di situ film gue yang kedua. Iya. Awalnya gue inget banget, lu sebenernya mau ngajakin gue di Ingenes kan. Cuman gara-gara gue lagi syuting si Abdullah Takeshi sama Kemal. Akhirnya Morgan ya? Iya, iya. Iya, iya, iya. Abdullah Takeshi. Abdullah Takeshi. Abdullah Takeshi. Aduh itu gila apa? Itu premisnya absurd banget. Coba buat temen-temen yang gak tau Abdullah Takeshi, premisnya ceritain. Bayi ketuker. Bayi ketuker. Antara yang merani, lu dan? Si Kemal Palevi. Lu dan Kemal. Iya, keluarga Jep... Kok Jepang? Iya, Jepang. Jepang sama Arab ketuker. Jadi gue dibesarkan di keluarga muslim. Yang akhirnya gue pake... Kopiah ya? Apa sih? Bukan kopiah, itu namanya apa sih? Kayak orang-orang timur tengah sampe ke belakang gitu. Oh, sorban. Sorban. Bukan, sorban kan nih? Cuman kupluk doang. Yang... Eh, gitu lah pokoknya lah. Iya, itu lah. Sampai ada hitum-hitungnya segala gitu. Gue azan. Ketika itu ya? Ketika itu masih kayaknya bercanda begitu tuh gak bikin geger. Tapi gak juga. Geger, Nes. Oh, sempet juga. Banyak banget scene-nya di ilangin. Rame itu. Sempet rame juga. Iya, sempet rame sih. Kamal sampe mau out dari... Karir entertainment mau gitu. Wah, pokoknya rame dah. Oh, sempet ada scene yang countervile. Dugem-dugem gitu. Dugem pake baju-baju Arab. Dugem. Bener. Dugem Syariah. Dugem Syariah. Dugem Syariah. Kemah. Apa kabar bro? Iya, itu. Oke, iya. Baru bisa terwujud di... Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah. Gimana tuh lo Cek Toko Sebelah kayak... Ketika ngejalanin kayak... Apa lo udah ngerasa kayaknya ini bakal jadi sesuatu. Ya, it's just another project lah. Wah, gue sih... Waktu itu sih gak yang sampe gimana ya. Gue... Ya memang ngeliat dari Ngenes juga gitu kan. Terus gue ngeliat dari lo juga. Stand up comedian dan lain-lain. Terus diajakin CTS ya. Gue ya seneng-seneng aja tapi gak yang kepikir. Gue gak punya ekspetasi. Iya, iya. Sampai akhirnya pas udah tayang tuh kayak... Wih, gila. Segini efeknya gitu loh. Sampai akhirnya gue dapet nominasi. Terus dapet award juga. Supporting. Pokoknya favorit di... Ima apa gak masalah. Iya, iya. Jadi itu kayak momentum yang cukup besar sih dalam perjalanan karir gue gitu. Jadi... Gue waktu ngejalanin proses syutingnya... Gue gak ngerasa kayak... Kita biasa-biasa aja gitu. Iya. Kalo ini bakal jadi sesuatu deh. Iya. Ternyata kayak... Wah gila. Banyak yang orang tuh selalu dateng ke gue... Cerita relate dengan ceritanya. Apa gitu-gitu. Apa cerita yang paling mengharukan yang pernah lo denger? Tentang pengalaman orang. Gue gak sampe terharu sampe gimana ya. Tapi intinya kayak... Istilahnya tuh... Orang-orang tuanya mereka yang cerita ke gue itu gak pernah ke bioskop. Bisa dateng ke bioskop. Sekeluarga gitu. Mau nonton. Terharu dan lain-lain tuh kayak... Wah gila ya. Maksudnya lo gak pernah denger cerita yang kayak... Gue pernah denger cerita yang ada orang nonton. Terus karena dia suka diajak bokapnya terus... Dari kecil gue digaplokin sampe sekarang gak pernah minta maaf. Tapi kita... Ya udah lah. Memang udah waktu berjalan. Kita dengan sendirinya udah memaafkan. Tapi... Sampai bapak minta maaf kayaknya terjadi di film tuh buat gue... Gila sih. Gila sih. Ada sih pasti cerita itu. Cuman ya memang gue gak hafal detailnya. Tapi... Ada sih yang bener-bener kayak cerita ke gue... Lewat DM gitu. Iya, iya, iya. Lu maksudnya dia manggil Johan? Engga kali ya kalo manggil Johan mah ya? Engga sih. Engga ya. Yang paling pengen koh aja sih. Iya. Gitu. Cek Toko Sebelah ya. 2016 ya itu ya rilisnya. Gak berasa ya, 6 tahun yang lalu. Iya, iya. Tiba-tiba gue udah nulis Cek Toko Sebelah 2. Jaraknya 6 tahun. Dari Cek Toko Sebelah 1 ke Cek Toko Sebelah 2. Gue kayak... Itu tuh kayak paling kayak... Gue pikir kayak 3-4 tahun yang lalu gitu. Pandeminya memang bikin gak berasa bro. Gak berasa imperfect gue udah hampir 3 tahun yang lalu buat gue kayak... Ah udah hampir 3 tahun yang lalu gitu. Gila sih. Gila sih. Wah, tapi luar biasa ya. Maksudnya sesuatu yang akhirnya jadi... Buat gue yang menarik tuh... Akhirnya jadi mendefinisikan karir gitu. Itu tuh buat gue ya. Mungkin buat lu juga ada efek itu juga. Buat gue tuh kayak... Karena lu bilang tadi ya. Jadi membawa ke pasar yang lebih lebar. Jadi orang taunya Ernest, Ernest ya. Ernest Cek Toko Sebelah. Saudara-saudara. Jauh gitu. Kayak... Kayak kemarin bokap nyokap gue pulang kampung ke... Bangka Belitung kan mereka orang bangka kan. Wah di... Di hotel kan yang punya hotel masih sanak family gitu. Ini bapaknya Ernest Cek Toko Sebelah. Padahal orang itu juga ke apaan Cek Toko Sebelah gitu. Belum tentu tau juga. Tapi jadi kebawa-bawa gitu. Iya. Apalagi biasanya kalo misalnya kayak undangan-undangan mahasiswa yang di luar negeri tuh. Itu pasti tontonan wajib tuh Cek Toko Sebelah kan. Wah gue nonton tuh kok kayak gini-gini. Wah gue berasa sih ini lagi mau dipanggil pulang ke Indo. Buat merusin kerjaan bokap. Tapi gue riset, gue inget banget tuh. Gue riset buat Cek Toko Sebelah ya. Gue riset tuh gue nelfonin orang-orang narasumber ketika gue lagi syuting Rudy Habibie. Ingat banget gue. Karena gue nelfonnya di... Ada satu set di Jawa Tengah yang pura-puranya Jerman tapi syutingnya di deket Jogja situ. Itu gue inget tuh. Lagi take, Reza lagi take. Gue ada beberapa orang narasumber yang gue wawancara. Orang-orang yang gue kenal. Gue tanya. Gue tanya. Orang-orang yang punya pengalaman dalam posisinya Erwin gitu. Jadi. Ada yang bilang. Awalnya gue gak mau. Gue ke-ke mau usaha sendiri tapi usaha gue gagal. Akhirnya gue nyerah deh ikutin apa mau nyobokap gitu. Kayak gitu. Cerita-cerita kayak gitu gue coba serap gitu. Buat riset. Sampai syuting Rudy Habibie. 2016. Lo nikah? 2017. Nikahnya 2017? Kenalnya dari kapan tuh? 2014. Oke. Coba ceritakan perkenalan sama Fiona. Fiona. Yang waktu itu profesinya pramugari. Tapi sekarang jadi tukang kue seperti Ayu di cek toko sebelah ya. Aneh kadang-kadang hidup ini. Tapi ya. Setiap kali gue mau ceritain Fiona tuh pasti semua orang selalu nebak gue tuh kenal di pesawat. Karena dia pramugari. Pramugari. Padahal lebih random lagi. Gue kenal di Twitter. Twitter ya? Twitter. Kenal di Twitter. Jadi. Orang mah di Tinder ya? Iya bener. Emangnya. Twitter. Wah itu orang yang demas sih. Gimana prosesnya? 2014 nih ya? Gimana gitu? Gua inget banget lagi. Jaman dulu tuh lagi ada acara-acara Instamid kan. Instamid tuh komunitas. Instagramers. Ngumpul. Ada waktunya tuh pokoknya rutin gitu. Ngumpul. Kumpul-kumpul. Foto-foto. Ke. Beberapa spot. Dan salah satunya tuh spot. Monas. Foto-foto aja. Insta tapi Twitter gimana sih? Enggak. Ini dulu nih ya. Oh iya. Foto-foto kan. Foto-foto. Posting lah Monas gitu. Si IG gua ini. Gitu. Gua connect kan ke Twitter. Oh. IG lu tuh kalo nge-post auto repost di Twitter. Iya. Sampai akhirnya. Si Fiona ini gak tau juga random gimana. Dapet inner circle siapa. Liat lah. Foto gua Monas ini. Di Twitternya dia. Gitu. Comment gitu. Gua seumur-umur ke Jakarta gak pernah ke Monas gitu. Gua liat. Siapa ya ini ya. Comment. Nge-reply. Tweet lu. Tweet gua. Berarti dia yang make a move duluan ya. Benar. Fiona. Ternyata ya. Sampai akhirnya gua ngerti. Oh karena lu pada waktu itu udah artis ya. Maksudnya udah. Tapi lucunya dia tuh sebenernya juga gak tau gua. Ah masa. Iya. Dia gak tau lu main film apa segala macem. Masa sih. Mungkin temennya yang ngasih tau. Oh. Setelah kenalan gitu. Akhirnya ngasih tau. Oke. Tapi dia bener-bener yang sama sekali. Gua tuh. Public figure apa gitu. Gitu. Belom gitu. Dia pikir cogan pada umumnya aja. Iya. Kayanya gitu. Sampai akhirnya gua pas get. Kok. Dapet. Apa. Respon. Ceweknya ini lucu gitu ya. Apa apa. Ternyata apa waktu itu. Pake seragam pramugari gitu. Baju biasa gitu. Dia tuh sama. Nah. Emang regulasinya. Apa. Pokoknya peraturannya si. SQ. SQ tuh gak boleh menampilkan. Atribut. Atribut. Seragam di. Sosial media. Oke. SQ tuh Singapore Airlines ya temen-temennya. Codenya SQ. Jadi dia. Foto nya apa waktu itu. Inget gak? Baju biasa aja gitu. Eh lagi dimana. Di kamar kok gitu. Gak masalah. Iya. Pokoknya di kamar dia. Oke. Kayak foto di ini loh. Webcam. Laptop gitu. Oke. Nah abis itu. Gara-gara dari Twitter. Gua stalking lah di Instagram. Gitu. Gua liat Instagramnya. Gila fotonya isinya luar negeri semua kan. Wah. Siapa nih orang gitu kan. Anaknya Taipan mana nih. Gitu kan. Gua pikir kok. Wah gile. Wih. Sebentar dimana. Sebentar dimana. Tapi gua belum ngajak kenalan nih. Dan di bio nya gak ada. Flight attendant nya gak ada. Gak. Gak boleh. Abis itu gua stalking stalking aja. Gua ngelag-ngelag doang gitu. Comment. Comment. Sampai akhirnya. Sebulan apa dua bulan kemudian. Akhirnya gua baru beraniin tuh. Nge DM dia. Hmm. Gua kayak curiga nih. Kayaknya dia tuh base nya di Singapur gitu. Soalnya dia sering fotonya di Singapur kan. Oke. Kebetulan. Di 2014 nya tuh. Gua mau shooting Mary Riana di Singapur. Haa. 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 Itu. Itu rupanya. Sebelum gua shooting. Gua DM dia. Gua ajak kenalan. Ngajakin ketemu. Oh berarti harusnya saksi nikah lu Manoj Punjabi dong. Haa. Haa. Gara-gara MD pictures lu ketemu Fiona. Haa. Terus. Ya udah akhirnya. Gua mau ke Singapur nih shooting gitu. Ya udah akhirnya. Pas kebetulan dia nyocokin jadwal lah gitu. Pokoknya. Hmm. Di tanggal gua shooting itu. Dia. Off lah gitu di Singapur. Oke. Ya akhirnya. Pas dia off ketemuan. Ya udah lanjut. Habis itu. Dari situ. Gua kenalnya dari. Kenalnya si Fiona ini. Gitu. Oh. Jadi. Ketika ketemu tuh belum ada. Sebatas DM-DMan IG doang. Belum Whatsapp atau apa gitu. Teleponan gitu. Belum ya. Belum. Haa. Akhirnya kayak dari DM ya memang. Dari ke Whatsapp sih. Tapi. Setelah. Pertemuan pertama itu barulah lah. Baru mulai ya. Bener-bener intense gitu. Oke. Naksir lah ya. Ya. Terus. Berapa lama PDKT baru nembak? Nah gua gak pake nembak sih. Gak pake nembak? Jalan aja udah terus? Jalan aja udah gitu. Oh. Pokoknya semenjak. 2014. Habis gua pulang shooting dari Mariana itu. Pokoknya ya ganti-gantian aja. Antara gua ke Singapur. Dia yang ke Jakarta gitu. Lu gak. Ketika tau. Ketika lu tau pramugari tuh kapan? Ya akhirnya. Nah waktu gua udah DM-DM itu udah tau sih. Akhirnya dia ngasih tau memang. Ada stigma tertentu tentang pramugari gitu. Suka hidupnya lah. Lifestyle-nya gimana gitu. Kayak gitu. Pasti ada sih kepikiran kayak gitu. Terus lu gak. Terus pas gua kenal aslinya dia kayak gimana. Akhirnya ya memang. Gak. Gak. Apa ya. Gak sama sama yang pada umumnya orang bilang gitu. Jadi ya. Tiga tahun LDR terus tuh selama tiga. Gokil. Berarti bisa lah ya di Unuyoko bikin webinar LDR. Tapi gak juga sih. Lama-lama kayak. Kayak. Berapa tahun terakhirnya. Kebanyakan sih Fiona ya sih. Kebanyakan nih ke Jakarta gitu. Tapi dia bener-bener. Berhenti terbang setelah nikah. Ehm. Menjelang nikah. Iya maksudnya. Sebelum itu ya masih jalan terus aja dia. Jadi dia tuh resign 2017 awal. Januari. Gua inget banget. Ehm. Gua nikahnya tuh. September kan. Oke. Tapi memang dia udah planning gitu. Oke. Sebelum lima tahun dia berkarir tuh. Sebenernya dia udah. Pengen resign kan. Tapi gua yakinin. Lu mau kerja apa dulu nih gitu. Di Jakarta gitu. Ya kan gua belum. Belum mampu-mampu banget nih. Gitu kan. Gua masih butuh support ekonomi dari lu. Iya. Gua kayak masih bisa. Kalo bisa ngarep dia kerja di pramugari kan. Lumayan juga gajinya kan. Tapi dia tetep kekeh kayak. Udah. Udah capek gitu kan. Terus yaudah kayak. Yaudah mau ngapain nih. Kedepannya gitu gitu. Baru ngobrolin itu. Yaudah deh. Lu setahun lagi deh gitu. Lima tahun lu dapet bonus kan. Lumayan gitu. Gitu. Tadinya mau gitu. Tapi gak jadi. Akhirnya jadi. Bener-bener dipasin lima tahun. Emang setelah nikah dia masih terbang dulu ya? Enggak. Maksudnya di Januari 2017 itu. Dia resign. Dia pasin lima tahun dapet bonus. Oh. Gitu. Gitu. Berarti tadinya lu mau nikah lebih cepet dari itu tadi? Hmm. Gak juga sih. Gak juga. Gak juga. Gak juga. Tapi resignnya tunggu lima tahun aja. Iya. Gitu. Karena memang waktu itu udah serius. Tahun sebelumnya kan gue udah tunangan. Oke. Itu pas. Dari selama pacaran tiga tahun itu. Ketemuannya berapa hari sekali sih? Wah kayaknya sebulan sekali deh. Ah yang bener loh. Iya. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin sebulan dua kali. Gitu. Gak sering-sering banget sih Nas. Soalnya kan dia kan kalo misalnya. Mesti nge-passin long flightnya dia. Abis itu dia dapet. Break kayak tiga empat hari baru bisa ke Jakarta. Gila. Kasian juga sih dia ini kayak. Capek-capek. Misalnya habis long flight gitu. Langsung terbang ke Jakarta. Kecapekan gitu di Jakarta. Ternyata gue juga lebih bingung lagi. Nyesuaiin jadwal gue untuk ke Singapura gitu. Terus costnya juga lebih mahal gitu kan. Dibanding dia yang ke Jakarta 3 tahun LDR ketemu sebulan Sekali sampai 2 kali bisa berlanjut Lancar luar biasa Canggih loh Terus kenapa Tiba-tiba jualan kue Dari mana jualan kuenya Waktu gue Ada momen Lu mau kerja apa nih di Jakarta Ngulik lah gitu Ngapain ya dia Cobain kursus-kursus Dia coba cari-cari Cobalah kursus baking Tapi interesnya udah ada Gak ada Jadi bener-bener dari nol gitu Apa ya bikin rumah makan Kenapa milih baking Kenapa gak montir Kenapa milih itu Jahit Mungkin dari dianya juga Kayaknya itu lebih Lebih cewek Mungkin dia punya kemampuan disana juga Tapi sebenernya dari nol banget Dia gak pernah Nge-baking sama sekali gitu Sampai akhirnya Yaudah coba gitu Daftar kelas Akhirnya Dia kursus di Korea Kenapa Korea? Waktu itu lagi rame Ini Apa ya Pokoknya krim cake Apa pokoknya yang kayak Bunga-bunga gitu lah Lagi rame itu lah gitu Akhirnya dia ambil kursus Berapa lama kursus? Dua kali ya Dua-tiga kali lah Nah dari situ Dia Oh kayaknya gue suka nih gitu Kayaknya mau nyoba lagi kursus gitu Akhirnya dia ngambil kursus lagi di Singapura Barulah dia kayak ngerasanya Eh kayak bisa deh ini Enjoy ternyata Iya Kayaknya coba deh gitu Boleh deh Nah baru lah gitu kayak Yaudah Coba deh gitu Di Jakarta kita Bikin usaha kecil-kecilan aja gitu Bikin cake gitu Ternyata responnya Iya Awalnya sebenernya Misalnya ngajik gitu kan Waktu itu Cuman kayak mikir Yaudah ngajak adeknya gitu Dateng ke Jakarta Untuk bantuin dia gitu Ya ternyata Diseriusin Jadi gitu Oke Syukurlah Good for you guys Iya dan lucunya ya memang Di CTS Kok lucu ya ceritanya Kok bisa ya Pas banget Mbak Ayu Tukang kuwe ini Tukang kuwe Kenal nanti akan ada Mbak Ayu lagi Sebagai tukang kuwe juga Gue belum bisa bocorin temen-temen ya Cek toko sebelah tentang apa Tapi yang pasti ya Lo akan ketemu lagi sama gue Dion akan Kapan lo mulai miara kumis? Oh iya Kan lo jadi abang gue Bisa Gue cepet lah Cepet cepet Harus berkumis Yohan harus berkumis Walaupun gak nyaman Tapi biar Liatan lebih Dia soalnya 84 ya Gue 84 Gue 82 Jadi Gimana udah mau kepala empat Ada rasa-rasa Gak berasa ya Gak berasa ya Lu udah gimana Gue 40 kan Gimana Pas udah 40 Kadang-kadang Kadang-kadang Justru kayak ngerasa Gue 40 ya gitu Aneh sih Aneh rasanya Gue juga ngerasa kayak Gila gue bentar lagi Dua tahun lagi gue 40 nih gitu Wah gila kepala empat Gue kemarin tuh di Youtube ya siapa gitu Pertanyaan pertamanya gini Gimana nih rahasianya Udah 40 tapi masih keliatan kayak 20 Terus respon pertama gue Iya ya gue 40 ya gitu Iya 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 Gue 40 ya gitu Aneh rasa Ini gue denger gue ngomong aja aneh nih Ernest 40 tahun Aneh Gue tuh ya sampe ngerasa Nggak ngerasa Gue tua itu sampe Memang kebayangan partner Lawan main cewek itu kan Pasti 20an kan Itu ngerasa gue deket aja gitu Umurnya kayak nggak terlalu jauh gitu Jadi kayak Hah gue udah 40 udah dibilang tua ya gitu Iya Nggak ada raksanya sih gitu Iya 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 sih Emang kalau Chinese tuh cenderung lebih awet muda sih Woy Ya bener 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 Emang bener Ini lu liatanya tuh very salim Oh iya bener 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 Jenny Chang Enggak kalau Jenny Chang memang umurnya gak jauh di atas kita Kita tuain kan buat dekat-teki tika kemarin Tapi ya lumayan lah dia 40an juga sih Iya Ada plan apa dalam waktu dekat Selain ya cek tokoh sebelah kan Mungkin syuting kita baru sekitar Mungkin masih Juli gitu Ngapain lagi sekarang? Wah gue tuh semenjak Ada anak sih Gue gak Malas kerja Itu pandemi sih Malas kerja Gak punya Gak terlalu besar Apa punya plan Untuk guanya sendiri ya Yang terlalu yang kayak mimpi apa Mimpi apa gitu Yang intinya kayak Gue sih mimpinya cuman Bisa nyokalain anak Bisa sampe keluar negeri lah Apa kayak gitu-gitu aja gitu Yang Ya mungkin standar kali ya Orang tua yang pengen Bahagian anak Enjoy the moment aja dulu Iya Bener Yang penting kayak punya quality time sama keluarga Terus gue masih bisa Liburan sama keluarga juga Itu udah cukup banget sih Buat gue Berarti belum ada Ini lah ya Obsesi apa Lu pengen ngincer ini gak sih Kayak gue pengen banget sama sutradara siapa Tapi belum pernah dapet kesempatan gitu Iya sebenernya sih kepikiran-kepikiran ya Tapi Kayaknya belum dapet kesempatan juga Siapa misalnya Joko Anwar mungkin Joko Anwar ya Belum pernah ya Belum pernah gue Mas Garin gitu Padahal gue sempet loh kayak Di Whatsappin sama Mas Garin gitu Kayak Ada angin apa gitu Mas Garin Pesen kue Cuma nanyain deh Nanyain jadwal ternyata Ngan lanjut ternyata Nanyain jadwal tuh mau ngapain nanya Tapi kenapa nanyain jadwal Mas Garinnya langsung ingin nanya ya Iya gue juga bingung sih Iya 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 kadang-kadang gue juga nanya Asus jadwal Berarti lu gak ada Ini lah dalam fase hidup lu sekarang Kayak gak ada ambisi tertentu ya Santai aja Lagi Nikmatin yang ada sekarang aja dulu Iya iya sih Kayaknya gue gak Gatau ya gue memang kayaknya Eh bukan kayaknya Memang gue nyadarin Memang gue Manusia yang tidak terlalu berambisi Mengejar sampai kayak gimana Menang piala citra Iya gitu Jadi ini gak sih buat lu gak ya Iya pasti pengen sih Pengennya Pengennya Kayak waktu masuk nominasi Berapa kali kan pasti kayak Ngarep Geregat juga kayak Aduh gue gak dapet ya Tapi ya yaudah gitu Gue dapet nominasi kayak Wah gila gue gak nyangka ya Ternyata gue di film ini Kok bisa di appreciate segitu besarnya gitu Gitu-gitu aja sih gitu Jadi gue Lebih nyantai sih Sampai makanya orang-orang tuh Kalo nanya Lu kalo gak ada kerjaan Di rumah ngapain Gak ada ya Di rumah aja udah Gak ngabisin waktu aja Di rumah Gak ngapain-ngapain Lu lumayan Trover juga sih ya Iya Kayak itu lu Restoran lu gimana Office lu gimana Masih jalan Masih Tapi ya Dibilang sukses juga Enggak gitu Karena pandemi ya Iya itu juga Dan mungkin karena Varian makanannya juga Kalian Bukan yang Bukan yang Indonesia banget Skill untuk yang bisa ngembangin itu ya Mungkin kayak ada Strategi-strategi khusus mungkin nanti Si Fiona nya yang lebih bisa ngejalanin Gue sih Kayaknya lebih ke bidang kreatif aja lah Dia 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 yang jadi Jadi seimbang ya Bisnis di dia Lu tetap di seni gitu ya Iya Nyanyi gak sih lu Nyanyi gak? Enggak Enggak nyanyi Enggak Siapa tau punya bakat terpenam Gue gak tau nyanyi Gue tuh ya Selama gue berkarir Satu skill yang gak pernah gue Coba Adalah nyanyi Gue nge-MC pernah Nge-host gue pernah Ayo coba sekarang ya Ayo Enggak nyanyi Oh enggak 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 Maksudnya nge-MC Oh maksudnya nge-MC Iya Iya Jadi maksudnya Sendiri apa berdua? Awal-awalnya berdua Oke Pas udah sendiri Habis itu gue udah Kapok-kapok Gue gak mau lagi Nge-host juga Gue pernah nge-host inbox Lu pernah nge-host? Pernah gue gantiin Kayak Jaman dulu tuh kan Andika, Gading Ivan Gunawan Ya kan mereka tuh Pasti sering cuti lah gitu Nah gue sering Cuma backup-backup aja gitu Gue gak kebayang Lu jadi host Nah itu Gue cuman diem-diem aja gitu Memang nimpalin-nimpalin dikit Makanya kayak gue ngerasa Wah gue gak bisa nih Gak bisa rame Sampai akhirnya gue Gue sadar nih Memang gue harus ber-acting aja sih Mentok gue presenter Kayak presenter Kayak travel Program gitu kan Kayak my trip my adventure Harusnya lo metro scene men Jangan wajah doang dong Yang oriental Lidah juga Yaudah lah Semoga Lancar semuanya Selamat menikmati Fase hidup Baru lo Sebagai seorang bapak Semoga Bakepack ya Buat temen-temen yang gak tau Nama kuenya Bakepack Bisa lo search B-A-K-E-P-A-C-K Bakepack Itu dari Fiona Istrinya Dion Myoko Dion thank you ya Thank you man Thank you so much Temen-temen terima kasih banyak Semoga obrolannya menyenangkan Dan menghibur Hari ini kita ketemu sama Dion Myoko Sampai ketemu lagi Di Inframe Sebuah bincang-bincang Bersama para pelaku sinema Sampai jumpa di episode berikutnya Daah Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih.